Peringatan maulid Nabi Muhammad 1442 Hijriah dilaksanakan PHBI Provinsi Sulawesi Utara dengan menggelar tablik akbar di sebuah hotel di kota Manado pada kami siang. Acara ini dihadiri oleh pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara bersama jajaran Forkopimda Sulawesi Utara serta para toko dan ormas Islam. Tema peringatan maulid Nabi pada tahun ini adalah optimalisasi dakwa semangatkan kerukunan. Sedangkan subtema yang diangkat adalah Rasulullah Teladan Untuk Semua. Tablik akbar menghadirkan sosok pendakwa kondang Ustadz Yusuf Mansur yang dalam ceramanya mengajak umat Islam untuk tetap menjaga keimanan dan selalu bersandar kepada Tuhan Yang Maesah. Sementara pejabat sementara Gubernur Sulawesi Utara Agus Fatoni mengatakan peringatan maulid Nabi menjadi momentum bagi umat Islam untuk senantiasa mendaladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Forkopimda melaksanakan peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW. Momen peringatan maulid ini untuk mengingatkan kembali bahwasannya Rasulullah adalah menjadi teladan kita semua, menjadi contoh bagi kita semua. Itulah yang harus kita lakukan dan kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi Yai Haji Isuf Mansur menyampaikan perlunya keimanan kita bahwa segala sesuatu itu Allah yang menentukan. Segala sesuatu itu adalah Tuhan yang memiliki. Maka kita bersandar kepadanya, kita berserah kepadanya sambil kita berikhtiar. Dalam kesempatan itu, Gubernur juga meminta para tokoh agama turut berperan dan menjadi contoh dan teladan dalam mencegah COVID-19 agar pandemi cepat berlalu.